Intro Kita jelang kabar Jawa Tengah selengkapnya Pemerintah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bergerilya dengan mendatangi beberapa daerah di Jawa Tengah termasuk di Kendal Kedatangan AHY untuk memotivasi dan mendukung kadernya yang ikut bersaing dalam pilkada Ia juga meminta seluruh kader tetap mematuhi protokol kesehatan Dalam kunjungannya di Kabupaten Kendal, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan kepada seluruh jajaran keluarga besar Partai Demokrat untuk tetap patuh menjalankan protokol kesehatan Tidak hanya kepada keluarga besar Partai Demokrat saja AHY juga meminta calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat ikut anjuran pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan Terkait pilkada yang digelar serentak Sebagai Ketua Umum, AHY selalu memonitor progres pilkada termasuk di Kendal Meski tidak tetap muka, tetapi pihaknya mengikuti setiap perkembangan di daerah Ilinya berharap kehadirannya dengan turun ke daerah membawa manfaat dan meyakinkan dengan kerja keras akan memenangkan pilkada Menurut AHY, semua kadernya yang ikut bersaing di pilkada mempunyai peluang yang besar untuk menang termasuk di Kabupaten Kendal Karena salah ataupun terlambat penanganannya Saya berharap sekali itu Baru setelah itu kita bisa melakukan hal-hal lainnya Termasuk melakukan pemulihan ekonomi Kita tahu, teman-teman media juga pasti sangat mengikuti Saat ini Indonesia berada dalam resesi ekonomi Selama dua kuartal berturut-turut Terjadi kontraksi ekonomi yang berat dan menekan kehidupan masyarakat sehari-hari Tak terlepas juga tentu masyarakat Kendal Sedangkan saya baca bahwa tingkat pengangguran terbuka juga masih cukup tinggi Sementara itu, calon Bupati Kendal Diko M. Ganinduto Menegaskan hasil survei setelah pelaksanaan debat terbuka pertama Hasilnya memuaskan Dengan menempatkan pasangan nomor urut satu ini di peringkat pertama Berserta Ibu Mbak Anissa yang saya hormati Sekjen Partai Demokrat Pak Rifki Berserta jajarannya Anggota DPR RI Pak Sukawi Partai Demokrat bekerja secara keras untuk Paslon Dibas Dan insya Allah dengan kesolitan inilah kita bisa memenangkan Pertada yang ada di Kendal Dan insya Allah kita bisa mengakti untuk masyarakat Kendal Agar ke depan Kendal bisa lebih baik lagi dan masyarakatnya lebih sejahtera lagi Perlu saya sampaikan juga kepada Ketua Umum Bahwa hari ini Alhamdulillah kita melakukan survei Setelah debat yang pertama dan hasil survei tersebut Paslon nomor satu hari ini menduduki peringkat nomor satu Jadi, Alhamdulillah hari ini kita bukan hanya bisa diterima oleh masyarakat Kendal Tapi kita diinginkan oleh masyarakat Kendal untuk memimpin Kendal selama 5 tahun ke depan Kendal tim Reputan TV ku melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh